Kisah pilu seorang pria yang menikahi kekasihnya di rumah sakit viral di media sosial Kisah tersebut diunggah oleh pemilik akun tiktok at corner underscore 425 Dalam video itu, sang pria sekaligus pemilik akun tampak memperlihatkan momen kalau dirinya menikahi sang istri Namun, yang membuat pilu, pria itu menikahi kekasihnya bukan di rumah atau di gedung mewah, melainkan di sebuah rumah sakit Terlihat dalam video, pengantin wanita bersandar di atas tempat tidur sambil memakai infus dan selang oksigen Sedangkan pengantin pria terlihat terduduk di depan pengantin wanita itu Keduanya, kompak mengenakan busana bernuansa putih Pengantin pria itu tampak memegang dan mencium erat tangan sang istri Sementara sang istri tampak mengusap lembut kepala suaminya itu Namun, usah memperlihatkan momen haru tersebut, video selanjutnya malah memperlihatkan momen yang lebih memilukan Ternyata, tak lama setelah menikah, sang istri akhirnya meninggal dunia Pengantin pria itu pun tak kuasa menahan tangisnya di makam sang istri Ia terlihat meratapi makam istrinya itu, dirinya juga dipegangi oleh beberapa pria Bahkan di unggahan video yang lain, ia tampak begitu kehilangan hingga tak henti-hentinya menangis Dan memeluk makam istrinya itu Unggahan ini pun lantas menuai komentar sedih dari warganet Mereka tampak memberikan semangat hingga menguatkan sang pria Tak lupa, warganet juga mendoakan mendiang istri pria tersebut Sementara itu, dikutip dari sumber lain terungkap jika sang istri bernama Alfie Sedangkan sang pria bernama Eko Pasangan itu menikah di rumah sakit Sari Asi, Serang, Banten pada 23 Februari lalu Awalnya, Eko mengungkapkan akan menikahi Alfie sesudah lebaran Idul Fitri Namun tiba-tiba, Alfie drop hingga masuk rumah sakit Seusai masuk rumah sakit, Alfie lalu meminta Eko untuk segera menikahinya Eko pun kemudian menyangkupi permintaan tersebut Karena selain dirinya memang menyayangi Alfie Eko juga selalu berusaha untuk memenuhi kemauan Alfie Keduanya pun akhirnya menikah pada 23 Februari lalu Namun kemudian sang istri yang menderita sakit lupus Tak bisa bertahan dan melawan sakitnya itu Ia akhirnya meninggal dunia pada 13 Maret lalu Dan like ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton